M.U. datangkan Jidhan untuk gantikan oleh Gunnar Solskja. Manchester United kembali gagal mendulang kemenangan akhir pekan kemarin. Dalam laga Old Trafford, mereka diketahui bermain seri 1-1 dengan Everton. Hasil yang membuat mereka kini duduk di posisi 4 kelas mensementara Premier League. Setan Merah mengumpulkan 14 poin dari 7 kali ganteng. Catatan tersebut sungguh membuat fans kecewa. Tak heran bila kemudian muncul tagar oleh Al. Ya, mereka menyalahkan sang manajer oleh Gunnar Solskja dan memintanya segera didepak. Di tengah derasnya desakan untuk memecat Solskja, sebuah pemilaan justru disampaikan legenda M.U., Peter Michael. Menurut Peter, sebelum menyuarakan pemecatan kepada Solskja, ada baiknya fans M.U. ingat bagaimana performa tim di bawah dua manajer sebelumnya, Jose Mourinho dan Luis Van Gaal. Lebih jauh, Peter juga menjelaskan bahwa performa M.U. musim lalu harusnya menjadi catatan tersendiri. Mereka berhasil menjadi runner-up, sebuah pencapaian yang sangat bagi Solskja. Kandidat yang paling berpotensi menggantikan oleh adalah Jidan. Jidan adalah salah satu manajer yang tengah menganggur dan bisa direkrut menggantikan Solskja. Dengan pengalaman membawa Real Madrid menjuarai Liga Champions tiga musim beruntut, Manchester United bisa disulap menjadi tim serupa terutama dengan adanya Cristiano Ronaldo dan Rafael Varane di squad saat ini. Jidan terbilang sukses dengan membawa Real Madrid menjuarai Liga Champions tiga musim beruntut. Prestasi yang belum bisa disamai manajer manapun. Selain itu, kehadiran ex-Los Blanclos di M.U. Seperti Cristiano Ronaldo dan Rafael Varane akan memudahkan adaptasi. Lantas, bekal seperti apa formasi M.U. jika mendebak oleh Gunnar Solskjaer dan mengangkat Jidan sebagai gantinya? Berikut alasannya. Selama membesut Real Madrid, Jidan diketahui kerap mengandalkan pola 4-3-3. Pola inilah yang kemungkinan akan diterapkannya jika ia membesut Manchester United. Kehadiran Ronaldo dan Varane yang sudah familiar dengannya, diharapkan bisa memudahkan Jidan dalam menerapkan sistem permainan ke squad tetan merah. Di lini belakang, diakini tidak akan ada perubahan besar dengan skema yang kerap digunakan saja saat ini. David Geya masih akan menjadi andalan di bawah mistar. Sementara itu, Aaron Wanbisaka dan Lukesau akan terus menepati posisi utama di fullback kanan dan kiri. Di sektor back tengah, Rafael Varane yang baru datang dari Real Madrid akan menjadi rekan duet Kapten Harry Maguire. Perubahan drastis akan terjadi di lini tengah, di mana Jidan hanya akan memainkan tiga gelandang. Dua gelandang akan lebih bertugas membantu penyerangan dan mengalirkan bola, sedangkan satu gelandang lain menjadi penyaibang dan pemutus serangan lawan. Dua gelandang serang itu kemungkinan besar akan diisi oleh Bruno Fernandes dan Paul Pogba, yang menunjukkan performa apik pelakangan ini. Fernandes di kanan dan Pogba di kiri akan mengapit Neman Jamatik, yang bertugas menjaga kedalaman dan memutus serangan lawan. Kemudian di lini depan, Cristiano Ronaldo bakal menempati pos penyerang kiri, seperti yang kerap ia jalani saat masih menjadi anak buah Jidan di Real Madrid. Posisi ini dan kehadiran Jidan diyakini bisa memaksimalkan potensi Ronaldo. Sementara itu, penyerang kanan diisi oleh Malzahn Greenwood. Posisi penyerang tengah akan diisi oleh Dinson Cavani, yang punya finishing mumpuni. Pria Uruguay ini juga bisa menjadi pemantul bola bagi Ronaldo dan Greenwood. Opsi lain yang juga bisa dijajalah dalam menempatkan Cristiano Ronaldo sebagai penyerang tengah, dengan Marcus Rashford mengisi pos penyerang kiri atau menempatkan Jadon Sanko di kanan dan menggeser Greenwood ke tengah menggantikan Cavani.